Di sini ada pertanyaan mengenai bentuk sistem persamaan linear untuk dua variable. Sistem persamaan linear dua variable itu berarti kita akan mencari penyelesaian untuk dua buah variable dalam bentuk persamaan linear. Jadi ada dua buah persamaan linear dengan dua variable berpangkat satu, atau kita sebut sebagai berderajat satu. Caranya adalah ada tiga. Yang pertama adalah metode grafik, berarti kita cari titik potongnya, kita dapatkan nilai dari kedua variabelnya. Cara kedua metode eliminasi, dan cara ketiga adalah metode substitusi. Diberikan di sini ada 5R ditambah dengan 4S sama dengan 12, dan 2R plus 3S sama dengan 9. Jadi ada dua buah persamaan linear. Kita akan menggunakan metode substitusi karena diminta seperti itu. Metode substitusi itu berarti kita mengganti salah satu variabelnya dengan nilai variabel yang sama dari persamaan yang satu lagi. Jadi ada dua buah persamaan. Misalnya kita akan ganti yang pertama, kita masukkan ke yang kedua. Jadi variabelnya kan sama, ada R, ada S. Misalnya kita akan ganti R-nya, berarti kita akan buat jadi R sama dengan. Berarti kita tinggalkan di sini 5R, lalu 4S-nya kita pindahkan ke sebelah kanan. Caranya adalah kita lihat tandanya plus, berarti kalau pindah jadinya min 4S. Berarti kita akan dapatkan di sini 12 min 4S. Berarti kalau kita bagi dengan 5, kita akan dapatkan R sama dengan 12 min 4S dibagi dengan 5. Lalu kita akan substitusi, itu berarti kita akan ganti R yang di persamaan yang kedua dengan nilai R dari sini. Kita akan substitusi. Jadi ini kan 2 dikali R, dan R-nya itu kita ganti menjadi 12 min 4S per 5. Karena variabelnya sama, jadi nilainya pasti sama. Plus 3S sama dengan 9. Berarti kita akan dapatkan dari sini, berarti 2 kita kali masuk jadinya 24 min 8S per 5. Plus 3S itu artinya 3S per 1. Jadi karena dia bentuk jumlah, kita harus samakan dulu karena bentuk pecahan. Berarti caranya adalah kita akan jadikan dia per 5, maka 3S harus kita kali 5. Jadinya 15S. Sama dengan 9. Berarti kita akan dapatkan di sini 24. Min 8S plus 15S sama-sama punya variabel S. Berarti angkanya boleh kita jumlahkan atau kurangkan. Min 8 tambah 15, berarti 15 kurang 8, jadinya 7. Lalu S per 5 sama dengan 9. Kita bisa kali dengan 5, supaya per 5-nya hilang. Jadinya kita punya 24 ditambah 7S, karena dikali 5 per 5, berarti 5-nya coret. Berarti tinggal sama dengan 9 dikali 5, 45. Lalu kita 24-nya pindahkan, karena kita cari S sama R, berarti ini tinggal S, berarti kita pindahkan yang nggak ada S-nya ke sebelah kanan. Kita lihat, tandanya adalah plus, berarti kalau kita pindahkan, berarti ini akan jadi min 24. Berarti kita akan dapatkan di sini 7S, sama dengan 45 dikurang 24, jadinya 21. Berarti kalau kita bagi dengan 7, kita akan dapatkan S sama dengan 21 dibagi 7, yaitu 3. Setelah kita dapatkan S-nya sama dengan 3, kita bisa substitusikan nilai S ini supaya kita dapatkan R. Ini terserah, mau yang kepersamaan pertama atau yang kedua, tidak masalah. Tapi kan kita sudah punya tuh, R sama dengan 12 min 4S per 5. Karena kita sudah tahu S-nya 3, tinggal kita masukkan atau substitusi, jadi nilai S kita ganti dengan 3. Jadinya 12 min 4 dikali dengan 3 per 5. Berarti kita dapatkan 12 min 12 per 5, berarti 0 per 5, berarti R-nya kita dapatkan 0. Ini adalah R, berarti kita dapatkan R-nya 0 dan S-nya 3, maka himpunan penyelesaiannya, kita selalu tulis himpunan penyelesaian itu dari abjad paling dulu, baru abjad kemudian. Berarti R sama S, kita tulis R dulu. 0,3 Ini adalah hasilnya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.